Indra Kents belakangan jadi sosok yang ramai dibicarakan. Sosokannya yang sering pamer harta di media sosial dikaitkan dengan dugaan dirinya sebagai afiliator platform tradisi. Sejak 18 September 2019, Indra Kendrajin membuat tulas untrading menggunakan aplikasi Binomo. Meski jelas-jelas tak berizin alias bodong, Indra pernah dengan gamblang menyebut penyedia jasa broker Binaryoption ini legal. Set Menindra Kendzitu di unggahan video YouTube, 20 September 2019, ucap Indra bahwa Binomo legal lantaran platform tersebut bekerja sama dengan Doku Wallet untuk deposit. Alasannya karena Doku Wallet sudah berizin, Binomo sudah terpercaya dan Binomo ini sudah legal di Indonesia. Salah satu instansi yang sudah bekerja sama untuk deposito adalah Doku Wallet. Dan Doku Wallet itu sendiri sudah OJK, jadi sudah paling aman. Dibawa-bawa Indra Kendzitu soal legalitas Binomo, Doku buka suara pertama kamu mau luruskan dulu. Kami itu tidak di bawah pengawasan OJK. Doku perusahaan pembayaran dam kami report, semua ke Beibang Indonesia bukan ke OJK. Dari sisi itu saja pernyataan Indra Kendzitu sudah kurang akurat. Tegas POV Corporate Communications Doku, Anistasia Kristina Saat berbincang dengan Detikkom, Senin 31.1.2022. Indra Kendzitu bilang Binomo ilegal hanya di Indonesia. Belakangan, Indra kerap meralat keterangannya tersebut dengan menyebut Binomo ilegal di Indonesia karena tidak punya surat izin pada hal legal dan diakui di seluruh dunia. Dalam video yang diunggah pada 24 November 2019 misalnya, Indra berdalih bahwa kenapa Binomo ilegal dan tak mendapat izin dari lembaga terkait di Indonesia. Pernyataan Indra Kendzitu bisa dilihat pada menit ke-425 di video tersebut. Dalam video itu, Indra Kendzitu bahkan berusaha meyakinkan agar tetap menggunakan Binomo. Platform tersebut sudah legal di negaranya dan di seluruh dunia. Binomo diakui secara internasional bahkan. Di seluruh dunia diakui. Di Indonesia kenapa ilegal? Karena tidak memiliki surat izin. Tidak mendapat izin dari lembaga-lembaga yang mengeluarkan izin. Itulah. Jadi intinya, ilegal di Indonesia saja. Ucapnya. Terima kasih sudah mampir. Jangan lupa subscribe ya. Tonton video selanjutnya.